Akhirnya Akhirnya Ya akhirnya Flipknot bisa bangun di Indonesia Lain-lain Akhirnya yang kita tunggu-tunggu Datang juga akhirnya Mp3 Bukan Mp3 Ampetigo Bukan Mp3 Ampetigo Ampet Blackstar Mp3 Ya hari ini baru banget launching Yes Dan ini dia One and only Blackstar Mp2 Ya berwarna hitam Yes Seperti hatinya dia berwarna hitam Black Nah ini sebelumnya ada Mp2 ya Sebelumnya kemarin kita baru saja review yang Mp2 Kemarin tuh kita belum mandi tuh dari kemarin Ngeteknya Abis sekarang belum mandi Bajunya kita samain ya Iya Kita samain Baju saya tetap ini Baju dia juga Iya Oh iya perkenalkan Gue Anfi dan temen saya Yudis Gila tadi Ini Mp3 ini baru launching Baru launching Dan ini salah satu Floorhead Dari Blackstar yang ketiga Yang pertama itu ada Mp1 Ampe Dua Ampe Dua Ampe Dua Ampe Dua Ampe Dua Ampe Dua Nah Jadi lagi itu Jadi Bedanya dulu aja sama Mp2 aja Ya bedanya itu adalah Kalau ini dia ada 10 100 Watt 3 Channel M Dia fokusnya Seperti yang tadi lu bilang Dia fokusnya lebih ke Ampli Benar-benar Ampli Jadi dia ada per channel ya Per channel betul Ya Fiturnya ya boosting Ya Booster ya sorry Booster ya Jadi bukan dia stacking Tapi dia per channel nih Clean Crunch Overdrive Cuma Si AQ nya ini Berpengaruh ke Universal AQ kan Berpengaruh ke semuanya Nah terus Paling yang Bisa di Dimatikan hidupin Tapi tetep sama Nah Tiga channel ini Adalah Reverse sama Boost nya Begitu Dan setiap Crunch dan overdrive nya punya Alternatif Punya dua tipe Iya ada Crunch Ini Super Crunch yang gue pakai Iya Tabung nya dibikin Yuki ya Iya L34 Ya udah L34 L34 Cuma yang L6 Cuma yang L6 Cuma yang L6 Cuma yang L6 Enak-enak semua Enak semua Enak dong Kita coba yang Crunch Cuma yang L6 L36 Cuma yang L34 Macam rap dan ini sudah arkitek ya arkitek jadi lu bisa jelasin ya arkitek ya arkitek itu nah keuntungan dari Ampet 1 2 dan 3 ini adalah sekarang semuanya sudah type C jadi sudah universal ini udah kesambung ke software Blackstar Arkitek kabinetnya lagi pakai 2x12, mikrofonnya 414 condenser dan posisinya on axis cuma ini gak terpakai karena.. nah kita jelasin dan gimana routingnya Vi? jadi ini routingnya adalah ini langsung gue tolok ke speaker bukan ke Ampli jadi Ampli ini posisinya mati preampnya mati ya jadi powernya pure dari Ampet 3 ini jadi speaker itu dinyalakan, diaktifkan dengan power Amp ini jadi kalau pun lu nanti ketemu kabinet di panggung lu bisa nyalain pakai Ampet 3 ini jadi ini sama kayak Ampet 1 dan 2 ya sama, ini head sih sebenernya jadi ini basically head, beliau bener-bener head jadi dia bisa nyalain amplifier powernya dari dia gila kan? gila dong ada kipasnya juga di belakang? ada, ada ini bisa dicolokin VGA juga bagi yang punya RTX di rumah terus ini konik ke speaker nya CV10 balik lagi seperti Ampet 1 dan 2 kita pakai CV10 dan kita todong ya ini untuk membuktikan kita menodongnya jadi ininya gak terpakai sama sekali kita cuma minjam speaker yang CV10 dengan powernya si Ampet 3 untuk menodong speaker nya karena speaker nya CV10 kita suka ya dia pakai Celestion enak, Celestion 7080 oke deh oke banget CV10 aja jadi bagus banget ini bagus channel clean nya udah coba belum? kita coba kita coba tabung nya lagi sih, CL6 oh iya coba matiin dong oh iya coba matiin dong gue gak tau kenapa clean nya gue lebih suka ini dibandingkan yang 2 sebelumnya iya ini lebih solidnya sih suaranya clean beneran iya selera juga iya selera dan ini pun ada ISF nya kan menurut banget di tangan aja gitu menurut banget di tangan aja gitu ini masih 20 watt ya kita gak pakai 100 watt nya gede banget huuuh wow ulah wakbang ganti 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 20 watt aja Coba kita overdrive ini Ada overdrive klasik gitu ya? Iya Lo main note listener 5-7 nggak sih dari sini? Lebih tracing satu ya? Lebih tracing satu ya? Pertama, bisa kita nyelan bus juga waktu mau dipain ini Coba bus, sambil overdrive ya Di sini juga ada redan pause Coba, ini apa? Positinya lagi pause Kita coba, jangan nge-pray Udah dulu Pray dulu ya? Udah, gue pray dulu dah Pray ini Terus kita pause Lo lebih enakan mana? Di tangan? Pre atau po? Oke, kita lagi ngomongin Tunggung gue enak pone kok dan reverbnya juga ada dark sama light jadi nuansenya bisa ini yang light, ini yang gelap ini gelap ini gelap coba gelap oh iya sih iya ya coba tenang bisa di hold juga bisa main ambience-ambience gitu atau apa buat korsi-korsi putih juga bisa ya dan dia ilangnya jadi ini juga ada yang namanya balance outputnya ya semua sudah pasti ada balance outnya jadi teman-teman semua mau direct nah kalau direct sih ini yang tadi teman-teman bisa lihat kita mau pakai yang mana ya benul benul itu benar dan betul gimana sih oke 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 dan pastinya juga sudah ada send return ya pastinya sudah send return sudah ini juga power supply juga dia sudah ada jadi bisa men-supply power power untuk pedal-pedal teman-teman jadi kalau teman-teman punya pedal ini bisa jadi power supply nya lumayan nih berapa sih masing-masing 500 ya oh 500 bagi 2 jadi 250 total tinggal di kondisikan tuh 9V 500mAh total tuh jadi seperti sampai 1 sampai 2 sama persis cuma bedanya ini kalau gue nih kalau misalnya ada di pedal board gue mungkin akan taruh delay dan reverb deal dan reverb tapi gak perlu sih udah ada delay nya ya jadi mau taruh apa kenapa ya udah lengkap lagi ya gak lengkap sebenarnya lu pakai ini wah 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 kan wah wah gak ada kan ini wah ya gak ada lu bisa pakai wah disini atau lu mau pakai ini kan gak kayak modulasi dia lebih fokus di amplifier kalau ampere 3 itu kan bedanya sama ampere 2 kalau ampere 2 itu ada modulasi terus chorus, phasor atau flanger tuh kan ada ini gak ada lu bisa kalau lu punya pedal chorus misalnya lu suka model kayak trichorus atau lu mau stereo chorus kayak gitu-gitu nah lu bisa pasang disini kalau lu punya pedal pedal yang spesifik gitu jadi intinya ampere ini sangat useful versatile terus lu mau apa juga ada sih ya ada semua ya gak ada gratisnya aja iya ya gak ada gratisnya aja harganya adalah kisaran berapa ya ntar kita lihat aja kita lihat aja karena waktu kita bikin video ini itu sekarang itu kita gak tahu harga karena baru flash launching betul kita bisa jadi langsung tanya atau kalau misalnya tanya instagram bisa gak ya hmm ya bisa pokoknya tanya instagram kita aja blackstaramplification.id yes kalian bisa follow channel kita di architect music oke mantap ya udah kan ya ya gue rasa udah cukup lengkap kita jelasin bahkan dia bisa atur semua intinya ini bisa bisa ngapain aja bisa banget iya bisa ngapain aja enak banget gue bingung juga mau jelasin apalagi karena mungkin terlalu terlalu useful ya ya yang pastinya ini ini bener-bener berguna banget untuk temen-temen yang direct ya iya sama direct atau yang suka pake ampli tapi waktu lagi bawa lagi mix bawa alat-alat gak mau bawa head bergantung di ampli panggung ternyata pas dateng ridersnya udah acak-acakan headnya gak karuan bunyinya gak jelas iya iya ini boleh boleh intinya kalo tiba-tiba headnya jelek headnya kalian gak suka atau bukan jelek ya semua head bagus ya kombo atau head kabinet misalnya ya kombo dan head kabinet iya atau speaker solid state yang belakangnya bisa dicopot iya kayak debutnya bisa dicopot biasanya kan speaker itu kan ada ada lubang geser iya nah kalian bisa dicopot iya nah ini kayak gitu iya misalnya manggung dapet riders aduh ini lagi ini lagi iya semua yang beda gitu oke iya gitu oke oke pokoknya tantangin terus ya gua anvi dan temen gua yudis akan undur diri sampai ketemu di review di review-review berikutnya oke thank you sampai bertemu di review berikutnya dari blackstar dari avitek dari tuan-tuan yang punya rumah dari bapak anvi yang soleh dan soleha mainkan terima kasih 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 terima kasih